Apakah BPNT tahap 4 sudah cair? Bantuan apa saja yang di bulan Mei ini positif dicairkan? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai Namun seperti biasa ya teman-teman, sebelum saya lanjutkan ke informasinya Bagi sobat sosial yang baru saja bergabung di channel ini Yang ingin selalu mendapatkan informasi seputar bantuan sosial yang diturunkan oleh pemerintah Silahkan di subscribe dulu dan di klik juga notifikasi loncengnya Agar nantinya dapat memberi tahuan ketika ada informasi tentang bantuan sosial yang terbaru Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah subscribe Semoga sehat selalu dan dirancarkan rezekenya, amin Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasinya Yaitu apakah BPNT tahap 4 sudah cair Kemudian bantuan apa saja yang di bulan Mei ini positif dicairkan Namun sebelumnya saya ingatkan kembali Agar teman-teman tidak kaget nantinya ketika ada petugas dari pendamping sosial ke rumah Bahwa saat ini para KPM khususnya KPM PKH Mohon bersiap-siap karena akan ada tersertifikasi Untuk KPM yang telah mendapatkan bantuan sosial di atas 5 tahun Untuk pendataan ulang Apakah masih layak untuk mendapatkan bantuan sosial atau tidak Jika hasilnya KPM tersebut sudah mampu Maka bantuannya akan di stop Dan jika hasilnya masih layak mendapatkan bantuan sosial Maka masih akan tetap mendapatkan bantuan Nah baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja ke inti pembahasan Yaitu apakah BPNT tahap 4 sudah cair Kemudian bantuan apa saja yang di bulan Mei ini positif dicairkan Nah saat ini yaitu tepatnya di bulan Mei 2024 ini Ada dua bantuan reguler yang siap-siap akan kembali disalurkan oleh pemerintah Yaitu melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia Yaitu bantuan program keluarga harapan PKH Dan bantuan panganan tunai atau BPNT Untuk PKH saat ini sudah sampai ke tahap yang ketiga Dan untuk BPNT saat ini sudah sampai ke tahap yang keempat Nah, dua hari sebelumnya Untuk bantuan PKH tahap yang ketiga Ternyata sudah muncul status keterangannya di 6NG Yaitu periode 2 bulan Yaitu periode Mei Juni 2024 Nah, sedangkan untuk BPNT juga tidak mau ketinggalan ya Ikut berubah status keterangannya yaitu periode 1 bulan Yaitu Mei 2024 Dan bantuan PKH tahap 3 dan BPNT tahap 4 ini Nantinya akan dicairkan melalui kartu KKS Bank Himbara Nah, ketika periode kedua bantuan tersebut sudah muncul Status keterangannya di 6NG Maka mulailah rame di media sosial Terutama di grup Bansos Banyak bertebaran struk penarikan BPNT tahap 4 Alokasi bulan Mei sebesar 200 ribu rupiah Nah, semua itu apakah benar Kalau BPNT tahap 4 Alokasi bulan Mei 2024 Sudah mulai dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Yang pertama, kita pastikan dulu Lihat status keterangan di 6NG Sudah sampai mana perkembangannya? Karena sampai video ini dipublikasikan Untuk status keterangan di 6NG Terutama yang BPNT tahap 4 Untuk kolom SP2D-nya itu masih strip Begitupun dengan PKH Juga masih strip Padahal, jika bantuan tersebut sudah disalurkan Seharusnya status keterangan di 6NG adalah sudah salur Ya, paling tidak SI, standing instruction Nah, itu adalah untuk poin yang pertama Nah, kemudian yang kedua Yaitu masih sedikitnya yang memposting penarikan Di grup sosial media Ataupun grup Bansos Kemudian, jika ada pun yang memposting Itu komentar dari KPM lainnya Banyak yang tidak percaya Nah, jika bantuan sudah cair Itu biasanya dalam 1 hari saja Sudah banyak sekali yang memposting penarikan Di seluruh wilayah Indonesia Dan komentar dari para KPM lainnya pun positif Jadi seperti itu ya teman-teman Jadi untuk kesimpulannya Bansos baik itu PKH Maupun BPNT alokasi Mei Juni Memang untuk saat ini Belum dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Masih banyak proses tahapan Yang harus dilalui terlebih dahulu Sampai benar-benar bantuan tersebut Diterima oleh para KPM Kemudian bantuan apa saja Yang di bulan Mei ini positif dicairkan Untuk yang pertama Yaitu PKH tahap 2 Alokasi bulan Maret April Nah, ini masih ada juga Yang belum selesai 100% Terbukti dari banyaknya Para KPM yang memposting Bukti struk penarikan Kemudian Yaitu BPNT tahap 3 Alokasi bulan April 2024 Ini juga masih ada Yang melakukan transaksi Artinya Belum 100% Terbukti dari adanya Yang memposting struk penarikannya Dan inilah Sepertinya yang mereka kira BPNT tahap 4 Alokasi bulan Mei 2024 Padahal itu adalah BPNT alokasi bulan April Yang baru masuk Di awal bulan Mei Sehingga baru bisa ditarik Di bulan Mei ini Kemudian yang selanjutnya Adalah Para KPM PKH dan BPNT validasi By system Ini adalah Para KPM Yang tiba-tiba Mendapatkan Rejeki nomplok Artinya Mereka sebelumnya Tidak dapat Bantuan tersebut Nah, sebagai contoh KPM BPNT Murni Karena terdaftar Secara by system Maka mendapatkan PKH juga Jadinya KPM PKH Plus BPNT Begitupun sebaliknya Ya Ini juga terbukti Dari banyaknya Para KPM Tersebut Memposting Grup Struk penarikan Yang mereka Pertanyakan Contohnya Iseng-iseng Ngecek kartu KKS Ternyata Ada isinya Nah Ini bantuan apa ya Nah Jadi Seperti itu ya Teman-teman Mereka bingung Itu bantuan apa Padahal mereka Mendapatkan Bantuan Dari Perluasan Ataupun Penggenapan Wota PKH Jadi Yang 10 juta KPM tersebut Kemudian Bantuan selanjutnya Yang saat ini Positif Disalurkan Yaitu Di bulan Mei Ini adalah Bantuan beras 10 kg Atau istilahnya Bansos CBP Bantuan cadangan Beras pemerintah Ini juga Terbukti Dari setiap hari Banyak para KPM Meng-share Postingan Jadwal Pengambilan Beras 10 kg Di beberapa Wilayah Se-Indonesia Nah Jadi Untuk kesimpulannya Adalah Apakah Bantuan PK Tahap 3 Dan BPNT Tahap 4 Sudah Dicairkan Jawabannya Belum Ya teman-teman Kemudian Bantuan apa saja Yang saat ini Ramai Dicairkan Yaitu Yang pertama PKH Tahap 2 Alokasi Maret April Kemudian BPNT Tahap 3 Alokasi Bulan April Kemudian KPM PKH Dan BPNT Validasi By System Dan Bantuan CBP Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Atau Biasa disebut Bansos MRP Metikasi Risiko Pangan Berupa Barang Atau Pangan Nah Demikian Informasi Yang bisa Saya Sampaikan Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sampai Jumpa Di Informasi Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh